BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi banjir dan longsor, menyusul prediksi musim hujan datang lebih awal di tahun 2021. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami musim hujan lebih besar dari biasanya. Daerah itu ialah sebagian Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian Selatan, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Lalu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur bagian Barat hingga Selatan, Sulawesi, Maluku Utara bagian Barat, Pulau Seram bagian Selatan, dan Papua bagian Selatan. BMKG menghimbau pemerintah setempat dan warga untuk memawas padai, mengantisipasi, dan memitigasi lebih awal guna menghindari dan mengurangi risiko bencana. Puncak musim hujan periode 2001-2022 diprediksi terjadi pada Januari dan Februari 2022. Dwi Korita menjabarkan, dari total 342 zona musim di Indonesia, sebanyak 14,6 persen diprediksi mengawali musim hujan pada September 2021. Awal September ini, sudah ada beberapa daerah yang mengalami bencana hidrometriologi. Peristiwa banjir badang terjadi di desa Inere, Kacamatan Inere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 4 September. Terima kasih telah menonton!